Halo campers, kembali lagi di Android Explorer. Video kali ini masih seputar lampu camping ya, kali ini dari Daula Giri. Tibanya vintage lamp 76, harganya di kisaran 50 ribuan. Saya beli karena harganya yang murah banget ya, untuk kualitas yang menurut saya cukup bagus dan dari merek yang cukup terkenal di dunia perkempingan. Dalam paket pembelian hanya ada kardus dan lampunya, karena lampu ini tidak bisa dicat sulang secara bawaan. Dia menggunakan baterai AAA3, jadi jika kamu mempunyai baterai AAA yang bisa dicat sulang, bisa dipakai di sini. Tapi ngecasnya tetap di luar lampu ini. Seperti ini saya beli baterai charge dari Crispo, dan karena saya sudah punya chargernya, jadi bisa dicat sulang berkali-kali. Saat menggunakan baterai AAA900mAh, lampu ini bisa bertahan selama 2 jam terang. Lalu berikutnya akan sedikit meredup, dan terus meredup hingga 9 jam. Kalau soal bahannya ini plastik ABS semua, kecuali bagian gantungannya yang terbuat dari lokam. Bagian penutup seperti kaca ini terbuat dari plastik mica yang cukup tebal. Secara keseluruhan, tampilan lampu lantara ini sangat keren dan cukup solid. Ukuran lampunya Diameter total 9 cm Panjang tanpa gantungan 11 cm Panjang total dengan gantungan 16 cm Berat total dengan baterai 146 gram, sangat ringan. LED yang warna putih menggunakan LED biasa, sedangkan LED yang warna kuning menggunakan model LED picture. Oke langsung ke percobaan. Pertama, di tempat yang tidak gelap. Contohnya, meja ini yang kondisinya cukup terang. Hasilnya seperti ini. Di kondisi terang, lampu yang warna kuning ini bisa menjadi lampu estetik atau sebagai hiasan. Tempat yang berkita dari sini. Ia ini yang berkita. Amin mempercoba hal ini kepada saya. Dan saya akan mempercayaan masa OFF. Uitakan seperi keseluruhan. Ini hanya sekali-s thirty-mini. Dan saya akan mempercayaan masa untuk mempercayaan masa yang berkita. Pertama saya akan mempercayaan masa yang pada tego yang lain. Terima kasih boleh dikembalikan. Dari kong ke atas tentu, routinely ke atas tentu terang, Anda akan mempercayaan masa yang sama. Kedua, di tempat yang gelap, untuk menerangi keadaan sekitar saat kita beraktivitas dalam kondisi diam Hasilnya seperti ini Bisa kita gunakan untuk kegiatan memasak atau berkumpul bersama keluarga saat camping Ketiga, di tempat yang gelap, sebagai penerang jalan saat kita berjalan Hasilnya seperti ini Bisa kita gunakan sebagai pengganti senter untuk menerangi jalan Oke, jadi seperti itu hasil percobaan kita Kesimpulannya, lampu ini cocok untuk camping solo atau sendirian Alasannya adalah karena lampu ini ukurannya kecil, ringkas, dan cukup ringan, sekitar 146 gram Tapi, sisi negatifnya adalah karena tidak ada mode redup, jadi nyala lampunya tidak bisa bertahan lama Andai saja ada mode redup, maka lampu lentera ini akan sempurna Link pembelian silakan cek deskripsi video Oke, sekian video kita kali ini Like, comment, dan subscribe jika video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton